sudah sembuh sekarang? sembuh ya berarti jangan makan apa? es sama toklat jangan dulu ya sembuh sekarang lah? sembuh gara-gara curhat di podcast bahkan saling sindir satu sama lain kemudian tak akur antara putri Delina dengan Natali Hosler berujung gugatan cerai Natali kepada Sule tak hanya mengugat cerai Natali Hosler pun meminta hak asuh anak Azam pernikahannya bersama Sule dan juga meminta napkah anak baik dari Natali belum bisa dimintai keterangan begitu pun Sule tapi Sule nampak pasrah siap diceraikan Natali setelah keluar lagi dininggalkan rumah mewah Sule kali ini Natali Hosler resmi mengugat cerai Sule Natali juga mengungkapkan kalau dirinya sudah lari lama ingin berpisah dari Sule karena merasa tak bahagia ada di keluarga Sule Natali Hosler mengugat cerai Sule karena anak dari Sule putri yang nampaknya tak pernah menyukai dan menerima Natali Hosler Dari pihak pengadilan agama Cikarang pun membenarkan kalau Natali Hosler resmi mengugat cerai Sule Namun masalah penyebabnya pihak Cikarang tak mau buka suara Dari Natali Hosler dengan Sule pun enggan memberikan klarifikasi tentang pemberitaan perceraian mereka Resmi mengugat cerai Sule Natali Hosler kini banji dukungan warganet Banyak yang menyayangkan tentang kandasnya rumah tangga Sule dengan Natali Apalagi permasalahan ini gara-gara anak Sule yang tak bisa menerima Natali Hosler Natali Hosler mengugat cerai sang suami hilangkan nama Sutisna di sosial media pribadinya Natali Move On menyibukkan diri dengan fokus kerja dan anak serta adik-adiknya Natali Hosler Tidak berapa untuk mendapatkan cerai Sule yang buruk